Intro Bertempat di kantor karantina pertanian kelas 2 Tanjung Balai Karimun pada Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Barang-barang impor ilegal telah dimusnahkan seperti daging sapi beku, jeroan, daging ayam, bawang merah, bawang putih, dan buah-buahan serta bibit tanaman dan umbi-umbian dimana turut dihadiri oleh Pimpinan Forum Koordinasi Pemerintah Daerah atau FKPD Karimun pemusnahan barang-barang yang tidak dilengkapi oleh dokumen resmi sendiri dilakukan dengan cara dibakar dengan menggunakan alat insiminator Selesai melakukan pemusnahan, Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas 2 Tanjung Balai Karimun Dr. Hewan Priyadi menjelaskan bahwa dari keseluruhan barang yang telah dimusnahkan ini merupakan barang ilegal yang tidak dilengkapi dokumen secara resmi dari kantor karantina dimana yang dominan tersebut adalah daging ayam Dari total keseluruhan barang yang telah dimusnahkan tersebut berdasarkan dari keterangan dinas perdagangan kooperasi usaha kecil menengah dan energi sumber daya mineral atau ESDM Kabupaten Karimun Kebutuhan akan daging ayam di Kabupaten Karimun cukup tinggi Ditinjau dari peternak asal Karimun sendiri ada sekitar 1.300 ton per bulan dimana sebanyak 500 ton merupakan daging ayam impor dengan tingginya permintaan akan daging ayam tersebut sehingga bermunculan pihak untuk memanfaatkan kondisi tersebut yaitu dengan memasukkan daging ayam asal Malaysia dan Singapura tanpa dilengkapi dokumen resmi dari karantina Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau Aziz Maulana melaporkan